Intro Shalom Bapak Ibu, Puji Tuhan Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat Dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang paling bahagia Ketika kita bisa mengarahkan hati kita Menjaga hati kita untuk tetap bersih, murni, suci Karena kita akan melihat Allah Karena tidak ada kebahagiaan lain selain kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Karena ketika manusia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Hati mereka murni, mereka bisa menikmati persekutuan dengan Allah Sudah tidak perlu mengejar berkat Berkat akan mengejar saudara, mengejar kita Ketika kita menjaga dan memiliki hati yang murni dan bersih Karena itu biarlah hari lepas hari kita tetap menjaga hati kita Karena dari dalam hati kita akan mengalir kehidupan Dari dalam hati kita akan mengalir roh kudus yang akan membawa kita kepada kekuatan, kemenangan, dan kekekalan Tentunya ada hikmat Tuhan yang terus akan mengalir Seperti hari ini kita ingin belajar tentang sosok pribadi salah satu murid Tuhan Bukan termasuk dua belas murid Tetapi di awal gereja mula-mula ada satu pribadi yang bernama Stephanus Kalau Bapak Ibu melihat sebentar dari kisah Rasul fasal yang ke-6 Di sini dikatakan seperti ini ayat 8-15 Dan Stephanus yang penuh dengan karunia dan kuasa Mengadakan mujisat-mujisat dan tanda-tanda di antara orang banyak Dan saudara tahu bahwa Stephanus salah satu diakin Pada waktu itu terjadi sedikit persoalan karena ada persungutan Ada protes, ada komplain Karena pelayanan gereja mula-mula agak kurang bagus dalam melayani masalah janda-janda Dan para Rasul berkata bahwa mereka ingin fokus kepada pelayanan firman saja Doa dan puasa dan firman Jadi mereka mengangkat pelayanan meja Dan salah satunya adalah Stephanus Dan mari kita lihat ketika Stephanus yang penuh dengan karunia Kuasa mengadakan mujisat dan tanda-tanda di antara orang banyak Tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut orang-orang Libertini Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilkia dan dari Asia Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stephanus Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara Kalau saudara ingat kemarin bahwa ketika kita diperhadapkan kepada majelis agama Atau kepada lawan-lawan kita Tuhan bilang tidak usah khawatir takut Karena Tuhan sendiri akan memberikan jawaban Dan ini sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan Stephanus Tidak ada satupun yang bisa melawan hikmatnya Karena roh yang mendorong dia untuk berbicara Jadi bukan dari dirinya sendiri Tapi dari roh Tuhan Karena kalau saudara perhatikan di perjanjian lama Ada api Tuhan Ada api yang lain Karena itu saya berdoa supaya hidup kita Benar-benar digerakan Kita mendengar apa yang roh kudus mau Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita Dan rohlah yang mendorong untuk Stephanus berbicara Lalu mereka menghasut beberapa orang Untuk mengatakan Kami telah mendengar dia Mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah Kita lihat ada hoax Ada pelintiran-pelintiran ketidakbenaran yang dimasukkan Dengan jalan demikian Mereka mengadakan suatu gerakan Di antara orang-orang banyak Serta tua-tua dan ahli-ahli Torah Mereka menyergap Stephanus Menyeretnya dan membawanya Kehadapan makamah agama Lalu mereka memajukan Saksi-saksi palsu yang berkata Orang ini terus-menerus Mengucapkan perkataan Yang menghina tempat kudus ini Dan hukum Torah Sebab kami telah mendengar Dia mengatakan bahwa Yesus orang Nasaret itu akan merubuhkan tempat ini Dan mengubah adat istiadat Yang diwariskan oleh Musa kepada kita Semua orang yang duduk dalam sidang makamah agama itu Menatap Stephanus Lalu mereka melihat muka Stephanus Sama seperti muka seorang melekat Ada sinar, ada kemuliaan Kita lanjut ke fasal 7 Yat 54-60 Ketika anggota-anggota makamah agama itu mendengar Semuanya itu sangat tertusuk hati mereka Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi Jadi ketika Stephanus menyampaikan kebenaran Firman itu sungguh-sungguh bagikan pedang bermata dua Tajam, menusuk, jauh ke dalam Memisahkan sendi, sum-sum, tulang Memisahkan roh, jiwa, dan tubuh Begitu dasyat penyampaian firman Tuhan Tetapi Stephanus yang penuh dengan roh kudus Menatap ke langit Lalu melihat kemuliaan Allah Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Lalu katanya sungguh aku melihat langit terbuka Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Maka berteriak-teriaklah mereka Dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia Mereka menyeret dia keluar kota Lalu melemparnya Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka Di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus Sedang mereka melemparinya Stephanus berdoa katanya Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku sambil berlutut Ia berseru dengan suara nyaring Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka Dan dengan perkataan itu meninggallah dia Stephanus bukan rasul Dia hanya seorang diaken Tetapi dia mati juga dengan cara sahit Dilempari dengan batu Sudara bisa bayangkan Berapa banyak orang Dan satu persatu melempari dia dengan batu Mungkin satu orang Bisa melempari enam kali Sudara bisa bayangin Kepalanya pecah Matanya, kupingnya, badannya Wah mengerikan sekali Bapak Ibu Tetapi kita melihat Di tengah-tengah situasi itu Ketika darahnya tertumpah sebagai sahit Orang melihat, menyaksikan bagaimana mukanya bercahaya Dia dapat penglihatan bagaimana Yesus berdiri Menghormati, menyambut dia Walaupun ada banyak kebohongan Untuk membunuh dia Tapi Bapak Ibu tahu Seorang pemuda bernama Saulus Sebagai pemimpin orang-orang yang taat Yang beragama Yahudi Dia memimpin dan direstui oleh orang-orang Imam-imam besar Untuk menganiaya dan membunuh orang-orang percaya Dan khususnya kita menyaksikan Stefanus adalah korbannya Tapi saudara, tahukah kita bahwa Darah sahit itu akan memenangkan dan menjangkau Karena itu adalah benih gereja yang sangat subur Kita sama-sama tahu Akhirnya di fasal 8 itu terjadi Aniaya yang luar biasa Terhadap orang-orang percaya Tapi kita juga mengerti Akhirnya Saulus berubah namanya menjadi Paulus Dia dilawat Tuhan Dia berjumpa dengan Tuhan Tuhan berkata Saul, Saul, kenapa engkau aniaya aku? Jadi saudara, perhatikan Yang dianiaya Stefanus Bukan Tuhan Tapi kita melihat bagaimana Tuhan berkata Kenapa kau aniaya aku? Jadi saudara, jangan pernah takut Kalau kita adalah tubuh Kristus Kita adalah gereja Tuhan Kita adalah bagian daripada tubuh Kristus Sebenarnya orang-orang itu Berhadapan dengan Tuhan Dan itulah ada sinar Membuat Paulus atau Saulus pada waktu itu dibutakan Di situ dia mengenal Melihat bahwa Yesus adalah Tuhan Dan saya berdoa Karena itu jangan pernah takut Dengan yang namanya aniaya Karena nama Tuhan Jangan takut karena jalan salib Jangan takut karena kita beriman kepada Tuhan Ya saya berdoa dan berharap Kisah-kisah tentang sahib Tuhan ini Akan membawa kita Semakin teguh, semakin kuat Untuk tetap menunaikan tugas panggilan kita Bersaksi dan pergi ke seluruh dunia Untuk menjadikan sekalian orang Sekalian bangsa Adalah murid-murid Tuhan Stephanus tidak menyayangkan nyawanya Asalkan tugas panggilannya bisa selesai Ya karena itu Saya berharap Lewat saat deduh ini Kita semakin kuat Kita semakin teguh Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.